Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Materi mengenai toko-toko Yang berjuang dalam Pertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Ya sebelum ibu mulai Ibu akan Persilahkan Untuk anak-anak sekalian Absin terlebih dahulu Di Google Classroom Setelah itu ibu akan mulai masuk Ke materi pembelajaran kita hari ini Kita akan membahas Lima toko-toko pertama Yaitu Sultan Hamengkubwono IX Sultan Hamengkubwono IX Lahir di Nyajok, Jakarta Hadiningrat pada 12 April 1912 Dengan nama asli Gusti Radenmas Dora Jato Ia adalah putra Dari Sri Sultan Hamengkubwono IX Dan permaisuri Kanjeng Raden Ayu Adipati Anang Hamengkubwono IX Namun pada tanggal 2 Oktober 1988 Sultan Hamengkubwono IX Meninggal di Amerika Serikat Atas jasa dan berbagai perannya Bagi bangsa dan negara Indonesia Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia Menganugerahinya sebagai Pahlawan Nasional Ya berikut Peran-peran yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubwono IX Berikut beberapa peran yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubwono IX Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Yaitu yang pertama Menyatakan Kesultanan Yogyakarta Sebagai bagian dari NKRI Sebelumnya Belanda telah menawarkannya menjadi Raja Jawa Jika tidak bergabung dengan NKRI Dua Mengeluarkan maklumat nomor 5 Tahun 1945 Pada tanggal 26 Bulan Oktober 1945 Yang berisi tentang Mobilisasi Gerakan Rakyat Yang diikut mempertahankan kemerdekaan Menurutnya Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Harus dilakukan bersama-sama dengan rakyat Yang ketiga Menolak bekerjasama dengan Belanda Saat agresi militer Belanda I Ia juga Membantu secara diam-diam Para pejuang Karena merasa miris Melihat kebutuhan para pejuang Yang terbatas Ia menggunakan uang perbadinya Untuk membantu dan memperbaikan Dengan Belanda Saat agresi militer Belanda I Ia juga Membantu secara diam-diam Para pejuang Karena merasa miris Melihat kebutuhan para pejuang Yang terbatas Ia menggunakan uang perbadinya Untuk membantu dan memberikan wilayah Kraton sebagai tempat perlindungan bagi DNI. Selanjutnya toko kedua yaitu Franz Kaisiepo Franz Kaisiepo merupakan toko pahlawan yang berasal dari Iriat. Namanya diabadikan menjadi bandar udara Franz Kaisiepo di Biak serta diabadikan di salah satu kapal yaitu KRI Franz Kaisiepo dan wajahnya diabadikan dalam mata uang Rp10.000 Franz Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua pada 10 Oktober 1900 1921. Namun Franz Kaisiepo wafat pada tanggal 10 April 1979 atas jasa dan perjuangannya. Dia kemudian diangkat dengan gelar pahlawan nasional. Berikut beberapa peran Franz Kaisiepo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada tanggal berikut beberapa peran Franz Kaisiepo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada tanggal 10 Mei 1946. 2. Menjadi anggota delegasi pada konferensi Mei Jamalino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasinya dari Netherlands Dunia menjadi Irian yang berarti Ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. 3. Menjadi anggota delegasi yang menentak pembentukan negara Indonesia Timur. 4. Memimpin pemberontakan rakyat biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintah India Belanda. 5. Menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag. 6. Mendirikan partai politik Irian yang menuntut untuk melawan pemerintah India Belanda. 5. Menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag. 6. Mendirikan partai politik Irian 6. Mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke dalam NKRI. Selanjutnya kita ke toko ketiga yaitu Kiai Haji Hashim Ashari. Beliau merupakan salah satu ulama yang mendirikan pondok pesantren Tebu Irang. Beliau lahir di Jombang, Jawa Tengah tanggal 10 April 1875. Pondok pesantren Tebu Irang didirikan pada tahun 1899 serta mempelopori pendirian Organisasi Masa Islam Nandatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926. Beliau memiliki peran yang dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Hashim Ashari meninggal pada tanggal 25 Juli 1947. Wafatnya beliau terjadi ketika utusan Bung Tomo serta pemimpin Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan wafatnya beliau terjadi pada saat utusan Bung Tomo serta pemimpin di Sibullah Surabaya, Kiai Gufron bertemu ke pesantren Tebu Irang. Selanjutnya beberapa peran yang dilakukan oleh Kiai Hashim Ashari dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945 memandangkan resolusi jihad pada pertemuan wakil-wakil cabang Nadatul Ulama di Jawa dan Madura di Surabaya. Resolusi jihad ini menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib bagi setiap umat Islam di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad yang dijelaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari titik pertempuran wajib ikut berpunyai. Selanjutnya toko keempat yaitu General TNI Gatuk Subroto. Beliau lahir di Bajumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907. General Gatuk Subroto dikenal sebagai tentara yang aktif di tiga zaman. Dia pernah menjadi tentara India-Belanda KMIL pada masa kependudukan Jepang dan masa kemerdekaan beliau menumpas PKI. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatuk Subroto wafat pada usia 54 tahun dan gelar terakhir yang disandang adalah Letnan General. Atas jasa-jasa dan perjuangannya, beliau kemudian diangkat menjadi pahlawan Nasional Republik Indonesia. Ya, berikut beberapa peran yang dilakukan oleh General TNI Gatuk Subroto dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu, pada awal kemerdekaan, Gatuk Subroto menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertempuran Ambarawah, Gatuk Subroto berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Dua, Gatuk Subroto terlibat dalam operasi militer penempasan PKI Madiun pada tahun 1948. Kemudian, beliau dalam operasi militer mendapatkan tugas dari AH Nasution untuk mengatasi pemberontakan kelompok PKI. Kemudian, yang ketiga, operasi militer penempasan gerakan Kaharmu Zakar, pemimpin DITI Sulawesi Selatan, Pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan tahun 1952. Dalam operasi militer ini, Gatuk Subroto diberikan tugas untuk menempas pemberontakan Kaharmu Zakar karena ia dinilai pandai dalam memasang strategi. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yaitu Laksamana Madia TNI Yosudarso. Laksamana Madia TNI Yosudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 November 1925. Laksamana Madia TNI Yosudarso bertugas di Angkatan Laut pada dua zaman. Ia bertugas sejak masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Laksamana Madia TNI Yosudarso wafat dalam pertempuran di Laut Aru tanggal 15 Januari 1962. Kemudian, ia meninggal ketika melaksanakan operasi militer untuk menyusupkan sukarelawan keirian menggunakan KRI Macantutut. Berikut beberapa peran yang dilakukan oleh Laksamana Madia TNI Yosudarso dalam mempertahankan kemerdekaan dan miliki Indonesia. Yaitu yang pertama, pada masa awal kemerdekaan beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan daerah. Dua, pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949 beliau menjabat sebagai komanden dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik Indonesia dari KRI Alu, KRI Raja Wali hingga KRI Pati Timura. Tiga, puncak karirnya terjadi ketika ia menjabat sebagai Deputi Operasi KSAL yang merupakan orang nomor dua di Angkatan Laut Indonesia. Dan yang terakhir, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden Soekarno membentuk komando Mandala Pembebasan Iran Barat yang berkedudukan di Makassar. Yosudarso menjabat sebagai Deputi Operasi yang mengikuti tugas yang cukup berat yaitu mengadakan patroli di daerah perbatasan yaitu Laut Aru dengan membawa tiga kapal jenis MTB yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Yaitulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.